Intro Mencederai mitra Rapat Dewan yang berhormat hadirin yang berbahagia Dalam pemahasan perubahan APBD tahun anggaran 2018 ini Cukup menikmati perhatian dan pikiran kita Baik itu dari pemerintah daerah maupun DPP Bahkan tidak jarang disertai dengan perdebatan yang cukup alat Dan semua ini sebagai wujud dari keseriusan kita Akan perubahan APBD tahun 2018 Tersebut benar-benar memenuhi ketentuan masyarakat Sesuai dengan tuntutan peraturan perundangan Jadi makna dan nilai strategis Dalam rangka penyelenggara pemerintah dan pelajaran masyarakat di daerah ini Termasuk implementasi rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2018 Yang berlekat pada APBD Terdapat bagian bagian perusahaan yang dapat memberikan konsum Konstribusi bagi penguatan Berupahan dasar atau fondasi Untuk menjawabkan program dan kegiatan Dalam prioritas pembangunan Yang sudah dijanjikan kepada masyarakat Yaitu dengan visi Terwujudnya Sulawesi Tenggara yang aman Maju, sejahtera dan bermatabat Tentu dalam sesuai Pertama anggaran berakhir ini Merupakan tentangan perdana Selaku kepala daerah yang baru dilantik Oleh karenanya Konsifrasi dalam dewan menitipkan harapan besar Dalam perubahan APBD Kali ini dapat dimanfaatkan Sebaik mungkin Untuk merealisasikan program Dan kegiatan yang endah dilaksanakan Oleh seluruh organisasi perangkat daerah Dalam bentuk belanja langsung Maupun belanja tidak langsung Perubahan anggaran perdapatan dan gelangnya daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun anggaran 2018 Untuk ditetapkan menjadi Peraturan daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Bersetujuan bersama Antara pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara Dengan dewan perwakilan rakyat daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tentang Rancangan peraturan daerah Tentang perubahan Negara pendapatan dan melanjut daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun anggaran 2018 Pada hari ini Senin, tanggal 24, September, tahun 2018 Yang bertandatangan di bawah ini Satu nama Haji Alimasi Eskar Jabatan Gubernur Sulawesi Tenggara Alamat kantor Kompleks Bini Praja Randonau Bukendari Bertindak selaku Dan atas nama pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara Selanjutnya disebut sebagai pihak pertama Dua A Nama Haji Apurama Sala Esa MC Jabatan Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara B Nama Armi Nuri 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 Ndese Jabatan Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara C Nama Haji Jumaldi Ndese Jabatan Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara D Nama Haji Jumaldi Ndese Jabatan Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara Sebagai pimpinan DPRD Bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Raya Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Yang berlama di jalan Dr. Anus Haji Abdullah Selandai Selanjutnya disebut sebagai pihak kedua Menyatakan bahwa Satu Pihak kedua telah membahas dan menituju rancangan peraturan daerah Tentang perubahan Anggaran pendapatan dan pelanjar daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Negara 2018 Yang telah diajukan oleh pihak pertama Dengan catatan rekomendasi sepengamanya yang tertuang Dalam lembiran persetujuan bersama ini Dua Pihak pertama Dapat mengirim dengan baik catatan rekomendasi Dan jalan peraturan daerah Tentang perubahan Anggaran pendapatan dan pelanjar daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Negara 2018 Sebagaimana yang terkuang Dalam lembiran Saya tidak dapat Menyelesaikan Penisulan perubahan Saya juga memberikan apresiasi kepada tim Anggaran pemerintah daerah dan seluruh OPD Yang telah melaksanakan tugasnya Dengan bersemangat dan penuh keseluruhan Sehingga pada hari ini kita dapat Menyebabkati perubahan APBD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2018 Tahapan berikutnya adalah Dokumen dimaksud Disahkan kepada kemerintian dalam negeri Untuk dievaluasi Semoga hasilnya dapat seterah diperoleh Sehingga Perubahan APBD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2018 Mereka membelas Tenggara kita tetapkan secara partner Terima kasih.